inilah dia bunda penampakannya siap untuk digoreng ya kerupuk basahnya sebelum digoreng tadi saya sudah masukin ke dalam kulkas ya saya baluri tepung beras dulu jadi biar crunchy creamy gimana gitu ini gak harus nunggu lama ya bunda kita masaknya kira-kira kuning keemasan itu sudah sudah siap untuk disajikan ya lihatlah bunda itu saking creamy nya nanti dimakan tuh sampai retak-retak gitu berpadu padan dia dengan tepung beras yang saya balurkan tadi jangan lupa sambil dibalik-balik juga ya bunda tuh kan sudah kelihatan penampakannya buat bunda-bunda yang belum tahu resepnya bisa lihat resep saya sebelumnya ya buat tutorial cara bikin kelupuk basah enak kok simple buatnya tapi rasanya maknyus sebentar lagi bunda ini sepertinya ya gak nunggu lama bisa kita angkat kita hidangkan inilah dia bunda penampakannya ya tuh kan creamy creamy gimana gitu yang ngeliat pasti ngiler nih tuh kan tuh kan uh yummy sekarang saatnya kita lihat penampakan dalamnya ya bunda jangan lupa juga loh kasih taburan keju biar ada gurih-gurih gimana gitu kan gini aja loh bunda udah enak rasanya tuh menggiurkan sekarang saatnya kita eksekusi bunda kita lihat hasil dalamnya wow lumer ya bunda lembut tuh kan mantap pokoknya tuh teksturnya bunda dalamnya lembut kan uh sedap terima kasih sudah menonton selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba